Intro Terima kasih pemirsaan yang masih bersama kami Perterimulan ini sebanyak 40 orang direhabilitas di BNN Kota Lubuklinggau Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Untuk tahun 2020 hingga Maret 2021 Jumlah pemakaian narkoba direhabilitas di BNN Kota Lubuklinggau meningkat drastis Jumlahnya 40 orang Angka ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya Dan peningkatnya rehab ini karena masyarakat sudah mulai sadar akan bahaya narkoba Selain itu, keluarga para pengguna juga sudah mulai terbuka Dan berani untuk menyerahkan anggota keluarganya yang menggunakan narkoba untuk direhabilitas Sementara itu, faktor COVID-19 juga mengakibatkan penyalahgunaan narkoba meningkat drastis Dan kebanyakan yang menggunakan barang haram tersebut Yaitu usia produktif dimulai dari 20-40 tahun Hal ini karena para pencandu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah Akan tetapi, bukan hanya di Kota Lubuklinggau saja Yang meningkatnya jumlah pengguna narkoba Tetapi, hampir di seluruh Indonesia Menurut data yang kami dapat, bahwa untuk data penyalahguna yang sudah kami laksan rehabilitasi Itu berjumlah kurang lebih 42 orang Ini naik kurang lebih 100% dibandingkan 3 bulan tahun 2020 Hal ini disebabkan karena adanya perubahan mindset Yang tadinya warga atau keluarga takut untuk melapor Nah sekarang mereka mulai berani untuk melaporkan anggota keluarganya Yang sebagai pecandu atau penyalahguna Sehingga kita bisa kita bantu Untuk yang bersangkutan menerasa rehabilitasi Supaya dia bisa putus Dalam penyalahgunaan narkoba Rajab, Silamani TV, melaporkan